Sobat-sobat kita mau menuju Curug Teko Curug Teko itu Kita dapat Undangan dari salah satu Dukun dengan dukun Aduh Jalannya baik Jauh Jauh Suara airnya udah kebenaran Jauh Akhirnya gede sekali Katanya kata Itu kaya air terjun lagi Oh air terjun? Iya Tapi kalau udah kebenaran udah dekat itu Iya gitu Alah enakin juga Kesini apa, Sen? Terus Kesini ya Hah? Oh kanan Iya Ini besok nih Iya Ini perjuangan Iya Aduh Mesti Coba kaya kemarin-kemarin yang di ya Kayak di pinggir jalan Iya Pinggir jalan Senat Iya Kita Sahabat-sahabat Sudah jalan ini Hampir berapa kilo kan? Nanti tadi jalan di bawah Sudah jalan Kita baru Sini Padahal kita jalan udah jauh banget Oh Terus menunggu Sudah Curug ceko yang namanya namanya Iya namanya curug ceko Ini semacam air terjun sobat-sabat Ini tempat berkumpulnya para Dukung-dukun sakti katanya Makanya kita mau membuktikan Wuhh Terima Hah Kemana Cik? Suaranya ada Nah Kita keren-keren nggak Buruh situ cahit Tempat ada orang yang meninggalkan ya? Bukan kan ini? Iya buruh Hah? Iya Pernah yang meninggal? Jalannya Kemana ini jalan Ini jalan Penelusuran Aduh Aduh Sahabat-sahabat Kang Handi yang cari trek Yang penelusuran terlebih dahulu Tapi menunjukkan jalan malah kayak gini Tuh lihat Emang sih bisa kebawah Semua nggak tahu apa Itu sungai ini buruh di bawah Udah lihat Dalam Kang Handi lihat so Nah yang itu sungai ini buruh Mau ngejebur Ya Ya tak itu rukunya Sebelah mana Oh itu 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 Kelihatan di sini Iya Di sebelah sana G Tuh Kelihatan Iya buruh Tak berarti jalan kemana Masih ke atas kayaknya Atau ke bawah nggak? Kalau ke bawah lewat sini susah Coba lewat sana Itu nggak ada kuncennya Atau gimana? Biasanya Ada kuncen Yang menunjukkan Kita coba cari kuncennya aja dulu kan Andi Siap ya Minimal menunjukkan jalan kan? Iya bener Aduh Bang Handi mah penelusuran deh Hah Nah gini sahabat-sahabat Jadi Di setiap kita penelusuran Tidak selalu kita tetap pasasaran Aduh Kadang-kadang itu curugnya udah ada tuh Dari sini kan Andi Wah itu Tuh 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 Tum Nah Itu Ada curugian Iya bener Jalan kemana Katanya Siap ya dukun-dukun itu Bersemedi Dari pertapa Dicurug Banyaknya itu Minimal 11 orang kan Andi Coba kesini ke arsel Ini ada gak Yuk Katanya kalo Orang yang main sembarangan kesini bisa bahaya juga Iya udah mental disini juga tadi Saya juga rasain ada gini disana Ini kalo secara Zohir gak ada jalan gak Andi Iya bener Kita harus temui kuncen Kita harus temui kuncen dulu Ini mah Kita gak boleh melangkahi Biarpun Misalkan kita bisa menembus Iya Secara batinnya Tetap Kita gak boleh melangkahi Yang ditualkan disini Iya bener Iya bener Jadi kita harus minta izin dulu yuk Tarik dulu Sampai-sampai Aduh Jadi nanti kesananya Ke atasnya Kamu kuncennya Ini mah Bener-bener perjuangan Semua Oh Terusnya Sebenernya selamat menikmati tidak ada orang Assalamualaikum tidak ada orang kan bos keling astagfirullahaladzim bos sehat kenapa ada disini tadi kan saya sempat nyusul bajang tapi saya juga tidak ketemu saya kira saya kan lagi itu curug teko itu tempat para dukun-dukun sakti cuma treknya itu dilihat secara Zohir itu kebun-kebun semua tapi curugnya kelihatan kan ya curugnya ada kelihatan bos kemarin sempat nginep di curug disitu guru saya tembus disana ya ada jalan ada jalan ada jalan disitu dikirakan di belakang curug itu ada gua katanya makanya kami susut kesana kemarin guru bos keling udah duluan kita emang kita emang bos sebenernya kalau misalkan tembus barusan bisa cuma kita mau izin dulu ke loncengnya jadi kita mengedepankan adab lah kalau misalkan kita jarakkan mau penelusurat dukung yang ini mau jaruh aja jaruh kita tetap harus menghargai turunan-turunannya yang dituakannya kuncin-kuncinnya jadi saya mau coba cari kuncinnya biar nanti kesana diarahkan ya kita tembus gua yang di belakang curug itu bareng-bareng bener-beneran dari sana ya ayo ayo astagradi wah di sini ternyata ada si keling pak kita mau ke curug teko mau apa katanya disana ada 11 dukung catting kuncin bagitasi kita selatu rahni cuma terhalang ya iya bener-bener terhalang perisai-perisai yang istilahnya bukan perisai agar itu mah Zohir ya kan iya nah saya mau menemui kuncinnya dulu makanya balik dulu di sini tidak ada kuncin ah masa kalau gak ada kuncin pasti ada keturunannya atau gak yang dituakkan tempat ini kita punya adab ketika kita ingin mendatangi salah satu lokasi kita izin dulu mbak kenapa menghadang saya curiga mbak antek-anteknya mereka ya kan iya bener apa iya mereka anteknya bos bos pernah kamu sempat menghadang saya bos saya pernah berhadapan dengan kamu bukannya kemarin kamu sudah pingsan eh kah ini nih belum kalah belum kalah ya sudah gak usah banyak bicara bos gak usah banyak berdialog maunya apa mbak coba tes bos kasih paham gak yaudah kasih paham aja gak usah bicara lagi iya biar saya aja sedang lu banyak bicara kamu gak kapok kemarin saya lumpuhkan ayo bos keling nih eh bos keling nih bos ya sengol dong sengol dong bos keling nih tiga sama saya hitam ini lumayan juga oh ini cek iya sempat terbang bos sempat terbang gitu sempat terbang kayak gitu bos diam kamu ayo ajak bos gak usah banyak bicara cerus ronggeng kayaknya sempat sekeling kayak gini-gini kayak ngeronggeng kayak ngari hitam sama hitam keras ya bos ya makanya biarpun sedikit pake bos yang dikasih saya sedikit itu ilmu Allah ini lumayan juga guru ini insyaAllah sebut nama Allah takbir astagfir Allahu akbar Allahu akbar syahadat takbir bismillah pasrahkan kepada Allah 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 ilmu hitamnya jangan dipake simpen aja dulu ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif paskeling ya latif ,' �� Joan Biasalah sih Gue sih kayak kenceng aja gini bos Lain kali sebenernya gak usah digituin Gini aja, dikit aja Kasian Gue kemarin soalnya sudah tumpang Ini sampe terbang sampe muter Kasian Aduh Terah kan gitu Kasian Pake doa kunci Buang Tak Sekarang ngebuang ke belakang Siap terus Ke belakang udah lempar kemana Udah lenyap Jangan lempar kemana-mana Alhamdulillah bisa ketemu Kemarin kita udah ketemu Bajang Udah ketemu kita mas Bajang Bajang sekarang dimana? Ini bos ya Saya cari-cari posnya Nyari posnya gak bilang-bilang kan Andi Lain kali bilang-bilang dulu Jadi biar bareng-bareng gitu loh Kemarin saking ngebutnya Pengen membantu Bajang Guru katanya Bajang Sudah beberapa hari ini Tidak ada di Padepokan Makanya kami nyusul kesini Hampir seminggu ya Iya hampir seminggu Tapi sama Bajang juga gak ketemu Malah ketemu sama antek-antek ini Tadi saya kaget Pada orang Tapi energinya Smooth gitu Ini energinya Enak Bukan Para dukun Pas dilihat Eh bos keling yang muncul Alhamdulillah ya Jadi Kemarin-kemarin kita nyari Bos gak ada Tapi kita nyari si Sebelas dukun itu ya Iya Eh malah ketemu Kan Alhamdulillah Itu PR kita nih Sebelas dukun ceruk teko itu ya Sebelas dukun ceruk teko itu ya Kita harus duntaskan bos Ada sebelas dukun sakti Siap Di ceruk teko Mudah-mudahan saja bisa Tetap kita tanah kerama adat Kita harus temui dulu pencennya Gak boleh kita Baik Nah ini pelajaran juga buat kita semua Siap Ketika kita ke suatu tempat Ke suatu daerah keramat Atau hal yang sakral Siap Guru Kita harus punya adat Ya Iya siap-siap Baik Ada keturunannya Ada kuncennya Atau ada Orang-orang yang dituakannya Kita harus izin dulu Biarpun kita mampu Iya Kita tahu dan sebagainya Tetap Kita harus menghargai Berarti tata kerama itu Harus dipakai dimanapun Kita berada ya Guru Nah itu Apalagi kalau misalnya kita Jaroh-jaroh ke Para wali dan sebagainya Ya Meskipun kita bertawasul Bisa Sisilah sudah tahu dan sebagainya Sudah tahu Siap Tempat-tempat jaruhnya sudah tahu Tetap Kita harus menghargai Orang-orang yang dituakan Di tempat itu Siap Guru Ya Biar berkah Ya makin paham sekarang saja Guru Siap Kita langsung cari kuncang dulu yuk Siap Guru Ayo Kami 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 Kami